hai oke teman-teman sahabat kau sejujurnya jumpa lagi dengan saya kali ini saya mendapatkan televisi LG yang bila dicolok nih lampu kontrolnya hidup nih ya lampu kontrolnya hidup dapet dip-dapet dip kalau kita setat pakai tombol program nah itu bedip kemudian kita start jadi hanya kedip-kedip saja enggak Coba kita matikan dulu kita start lagi nah dia diem aja di sini kemudian kita setat nah ini udah berkedip belum disetat pokoknya kedip-kedip untuk lampu kontrolnya Hai teman-teman Hai untuk model di belakang ya tidak terlalu kelihatan benar ini teman-teman tapi bagi yang mempunyai eh pasien seperti ini mungkin tahu nanti Oke kita langsung buka ke mesinnya di sini mesinnya seperti ini ya Hai seperti kena-kena seperti minyak disini hai 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 kita telusuri aja yang rusak nah ini untuk mesinnya hai 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 Oke ini karena TV-nya seperti ini akan saya cuci teman-teman ini akan saya cuci karena disini berkarat-karat seperti ini nah ini Hai berminyak dan berkarat-karat kita akan cuci saja telepisi ini nah ini akan saya cuci pakai air ini mesinnya teman-teman kita teletan disini kita teletan seperti ini kemudian kita eh belum basah kita kasih deterjen saya memakai deterjen ini nah kita cuci kita usuk-usuk untuk playbacknya nomornya sudah tidak kelihatan terus kita kuas ya biar bersih lah di daerah-daerah yang kena minyak terutama ini terlebih sini kadang pas kemarin masih waras itu kadang-kadang hidup cuman kadang-kadang besar sendiri biar korosi yang kena minyak eh lungtur oke dirasa kurang bersih dibersihkan dan bila sudah oke kita jemur sudah bersih kita jemur dulu di terik matahari ya kira-kira ya tiga sampai empat jam temen ya tertunda penyerah pisahnya kita tunggu kering dulu nah ini temen mesinnya sudah dicuci sudah bersih nah ini kemudian setelah dicuci di cuci di jemur kering ini udah kering setelah itu saya cek disini ada kaki komponen yang berkarat nih ini kering ini berkarat nih kering ini berkaratnya di lutil nah ini 2,2 UF 50V di bagian tuner ini karena berkarat Hai terus ada diuda juga itu yang kecil itu menyebabkan juga itu diudanya ini perlu diganti dulu oke sudah coba saya pasang dan inputkan pakai api coba kita hidupkan sudah setat dan kita lihat gambarnya sudah langsung oke sinarnya sudah ada kita lihat di input nah ini di input sudah ada gambarnya tuh gambarnya sudah normal kembali berkat mencuci dengan rinso tadi oke oke sahabat kosijo demikian tadi mengatasi televisi yang sangat kotor akhirnya kita cuci dan di solderan ini yang kotor sekali kita cuci pakai thinner atau pertalit kemudian disini yang copor tadi udah kita sambungkan diodanya dan elko disini tadi oke sahabat kosijo terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman terima kasih oke ya